full buahnya mas bro seperti inilah perawatan kebun sawit mas bro ini pelepah yang sudah pruning kita susun seperti ini mas bro jadi kebunnya jadi sangat rapi dan sangat bagus halo mas bro beginilah cara kami merawat kebun sawit mas bro dulu kebun sawit ini tidak seperti yang dulu sangat rusak mas bro setelah dirawat beginilah jadinya mas bro yang pertama kami lakukan untuk merawat kebun sawit yang sudah rusak yaitu dengan cara pruning memangkasan dahan mas bro dahan yang sudah dipruning kita susun seperti ini mas bro jadi biar rapi yang kedua yaitu penyemprotan lahan biar gulma mati dan tidak menanggu pertumbuhan sawit itu sendiri mas bro seperti ini ini sudah rapi dan bersih gulma yang sudah mati yang ketiga yang paling utama yaitu dengan cara pemupukan pemupukan agar nutrisi talaman sawit dapat seimbang dan sawit dapat tumbuh dengan baik dan sempurna dan bisa berbuah dengan banyak mas bro seperti inilah kebun-kebun yang kami rawat mas bro dulu tidak seperti ini kebun sawit ini dulu sangat rusak mas bro tidak ada buah belum sempat dipruning setelah di rawat dan durus ya rata-rata semua pokok sawitnya berbuah mas bro buah yang sangat banyak-banyak mas bro mari kita lihat mas bro buah-buah sawitnya ini rata-rata berbuah mas bro ini buah-buahnya banyak sekali setiap pokok ini berbuah lubun sawit ini tidak seperti ini mas bro lubun sawit ini sangat rusak sangat hancur tidak mau berbuah setelah kita rawat beberapa tahun ke sawitnya berbuah semua mas bro ini rata-rata berbuah semua mas bro seperti yang kita lihat pul pepahnya ini berbuah semua mas bro rata-rata berbuah setiap pokoknya kita lakukan perawatan dari mas bro dengan melakukan pruning pembersihan gulma dengan lakukan penyemprotan dan hal yang paling utama yaitu pemupukan ini rata-rata berbuah mas bro setelah kita rawat kita urus ke sawitnya akan berbuah rata-rata semua berbuah ini mas bro seperti ini jadinya mas bro setelah kita rawat ini tebing sangat banyak buahnya mas bro seperti yang kita lihat ini kebun sawitnya mas bro dulu sawit ini sangat tidak terawat setelah kita rawat kita urus bisa padan melimpah ini kebun sawitnya rata-rata berbuah ini mas bro oke sekian dulu mas bro semoga dapat menjadi motivasi dan manfaat untuk para petani kebun sawit kemanapun berada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati